Halo, balik lagi sama gue Bangun Satrio Ini kali ini di samping gue Ini udah ada Tascam Series Kira-kira yang di depan gue ini ada Series 102i dan Series 8P Dyna Kira-kira barang ini apa sih? Coba lihat cuplikan ini Terima kasih telah menonton Seperti yang udah kalian lihat Jadi ceritanya, bukan ceritanya sih Faktanya memang Tascam itu dia punya dua tipe Soundcard Yang satunya ada tipe HR Series Dan yang satunya lagi adalah tipe Series Tipe Series HR Series dan tipe Series Memang namanya Series sih Ada Series 102i, 208i, 8P Dyna Pasti yang buat kalian bertanya Bedanya emang apa sama HR Series? Jadi Tascam Series 102i, 208i dan Series 8P Dyna Ini adalah tipe Soundcard tertinggi Dengan spek tertinggi yang Tascam miliki Kenapa dibilang spek tertinggi? Sampling rate-nya memang sama Cuma untuk Tascam Series Dia memiliki koneksi optical Jadi sudah ada adatnya Karena contoh, seri 102i yang gue pakai sekarang ini Dia itu sebetulnya 10 input, 2 output Namun lokal inputnya hanya 2 Loh, 8-nya dari mana? Nah itu dia Makanya supaya jadi 10 input Tascam Series 102i harus terkoneksi dengan Series 8P Dyna Supaya menjadi 10 input dan 2 output Dan ini juga rekamnya sudah multitrack Sudah pasti Yang Series 8P Dyna-nya juga bisa ditaruh di rack Supaya lebih praktis Jadi yang kelihatan tinggal Series 102i-nya saja kecil Dan Tascam Series ini dia punya software mixer Yang berbeda ya Dengan US 20x20 maupun 16x8 Dan di luar dari itu juga Kalau kalian membeli Tascam Series 102i maupun 208i Mereka memiliki bundling software yang berbeda Salah satu yang menarik menurut gue ada Isotope Apa ya? Sebutannya Isotope 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 Kalau nggak salah ya Kurang lebih itulah Jadi ada isotope satu Ada isotope itu dia Kalau nggak salah kompresor Kompresor Lalu Ada T-rex T-rex itu dia Plug-in Plug-in dari Tascam Tapi gue belum begitu Nggak sih Kira-kira itu isinya apa aja Nah Tapi Series 8P Dyna ini Yang gue pakai sekarang Dia nggak hanya sebagai Mic Amplifier Jadi nggak hanya sebagai tambahan channel aja Si Series 8P Dyna ini Dia juga berfungsi sebagai Focal processor Jadi di dalam series 8P Dyna Sudah include dengan ada disini Kalian kalau lihat Ini kan ada beberapa Ada banyak banget kayaknya knob-nya ya Kalau kalian lihat Knob yang paling bawah itu adalah knob compressor Jadi sebetulnya suaranya bisa diolah juga disini Cuma terkembali lagi tergantung kebutuhan Biasanya kan Kalau soal mengolah-olah-mengolah Tacap-mentacap gitu kan Di makeover ada di sesi mastering dan Setelah recording-nya ya Kurang lebih kayak gitu ya Nah Tapi sebenarnya untuk di Tascam sendiri Dia sudah Sudah bisa banget nih Dan bahkan Di software Tascam juga Kalian bisa lihat Disitu kalian mau kasih efek reverb Kalian mau kasih EQ-nya mau dimain-mainin Mau ditambahin low-nya High-nya di Tascam Software-nya ada Disitu ada Nah Untuk koneksinya sendiri Seperti kalian lihat di video sebelumnya Itu gampang banget Gak susah-susah banget gitu loh Jadi untuk menghubungkan Tascam 102i Ke seri 8P Dyna Yang gue pakai sekarang ini Dia hanya membutuhkan kabel optik Kabel optiknya juga gak perlu panjang-panjang Sesuai kebutuhan aja Dari seri 102i Ke seri 8P Dyna itu seberapa jauh Nah Setelah itu Setelah Optical input dan output Dari seri 8P Dyna ini terkoneksi Sudah Saya digunakan Dan ini Compatible untuk semua jenis DAW Entah kalian mau pakai Cubase Mau pakai Ableton Mau pakai Yang Standboard punya apa Atau mau pakai Yang Presonus punya Studio One Ini sangat compatible sekali Cuma kembali lagi Ini seri tertinggi dari Tascam Sudah ada adatnya Sudah ada koneksi worklocknya juga Untuk penggunaan Professional Studio Recording Jadi Harganya juga berbeda Harganya juga berbeda Nah Kalau pertanyaannya Loh Saya cuma punya 102i nya Atau 208i nya Kira-kira gimana ya Menurut gue sih Rugi banget ya Kalau hanya punya satu Karena Kalau hanya punya 102i Ataupun 208i Karena Ya Kayak contoh 102i Ini yang gue pakai Local inputnya cuma 2 Local inputnya cuma 2 Terus berarti kalian Nggak pakai adatnya gitu Padahal aslinya dia Bisa up to 10 input Tapi yang gue pakai Hanya 2 input Nah mungkin Bagi kalian yang sudah punya Memiliki seri 102i Maupun 208i Gue saranin Buat Membeli juga Untuk melengkapi ya Seri 8P Dynal Apalagi kebutuhan Kebutuhan Kalian adalah Oh gue recording Ternyata butuh banyak channel nih Apa harus beli 16x8 Nggak Nggak bisa Seri Tascam series ini Dia tidak bisa Dikoneksikan Dengan US 20x20 Karena US 20x20 itu Dia ada adatnya ya Di belakangnya ya Tidak bisa Karena apa Karena Tascam series ini Hanya dikawinkan Sesama series aja Tidak dengan Seri yang lainnya Kayak gitu Karena emang Ya Ini pro banget Lalu Tampilannya juga asik Warnanya silver Gini kan Dan ini yang gue pake Mic TM70 Dan Kali ini Gue nge-record Dari mic ini Langsung gue koneksiin ke Tascam series 102i Dan gak diapapain Kayak gini Sampling audionya Kurang lebih Check 1 12 Check sound Check 1 Check sound Test Check mic Ini gue kurang lebih Ada 5 cm ya Dari depan mic Kita mundur dikit Coba Mundur dikit Ntar ya Ini volumenya Jam 3 Check 1 Check 1 Check 1 Kita mundur dikit Coba Oke Check 1 Check 1 Check 1 Ini kurang lebih Gue ada 30 cm Di depan mic TM70 Tascam Dan masih jelas banget ya Check 1 Dan Karena tipe mic ini adalah dynamic Ya makanya gue Hanya straight lurus Kepada Bagian yang menerima suaranya aja Tidak terlalu Tidak terlalu bocor ya Nah Kalau disini baru bocor Check 1 Check 1 Check 1 Check sound Check 1 Check sound Jadi kurang lebih Sample suaranya seperti itu Seperti yang kalian dengar sendiri Ini masih bisa diolah Masih bisa dimasak Menurut gue Jika kalian memiliki Kebutuhan Input untuk recording yang banyak Series Ini bisa menjadi salah satu solusi ya Daripada 16x8 Karena 16x8 itu hanya stuck Di 16 input Stuck di 16 input 8 output Sedangkan series Yang paling tertinggi adalah Series 208i Itu 20 input 8 output Dia 20 input multi track Bayangin Dengan spek tertingginya Kalian bisa mendapatkan Alat dengan hasil Kualitas audio yang Bagus Tergantung sih Siapa yang pegang Kurang lebih Ini overview aja Nanti gue bakal Masukin video juga Tampilan-tampilan Si seriesnya ini Seperti apa Bagi kalian yang mungkin Sudah mempunyai Series 102i Maupun 208i Kembali lagi Gue menyarankan Kalian Punya juga Series 8pedainannya Karena Supaya Kawinnya itu matching Gitu lah Oke gitu aja Gue bangsa trio Thank you Terima kasih Terima kasih.